Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rangi Frisila Hidayat, mahasiswa unib jurusan menenjaukan angkatan 2017. Saya merupakan alumni student mobility angkatan 2019, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menempuh kuliah selama satu semester di Banking University of Ho Chi Minh City, Vietnam. Di sana saya mengikuti kelas internasional di Banking University, jadi selama perkuliahan kami menggunakan bahasa Inggris selama proses pembelajarannya. Lalu di sana saya mengambil empat mata kuliah, yaitu Research Method, Additional Behavior, Corporate Finance, dan Business English 3. Di sana saya mendapatkan banyak hal, pertama adalah saya melatih kemampuan berkomunikasi saya, karena di sana mereka menggunakan bahasa Inggris, baik itu selama proses pembelajaran, dan juga mahasiswa di sana telah aktif juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Yang kedua adalah saya menjadi lebih open-minded, karena selama di sana saya dapat mengamati bagaimana kehidupan sosial mereka, budaya, dan kehidupan akademis di sana. Lalu saya juga dapat membangun jaringan yang lebih luas dengan orang Vietnam, dan mereka ternyata juga friendly. Saya dengan teman-teman Vietnam saya bahkan masih tetap berhubungan lewat sosial media. Sebelum melaksanakan program, saya mengkendala dalam menyesuaikan mata kuliah yang akan saya ambil dan mata kuliah yang tawarkan di Banking University. Nah, persyaratan pengambilan mata kuliah inilah sedikit menyuruhkan saya dalam menentukan mata kuliah apa yang akan saya ambil. Jadi, saya menyarankan untuk diperlakukannya beberapa mata kuliah yang tidak membutuhkan persyaratan pengambilan mata kuliah yang lain, sehingga kedepannya, mahasiswa yang akan melaksanakan pergulangan selama satu semester tidak kesulitan dalam menentukan dan menyamakan mata kuliah di UNIP dan mata kuliah di Universitas Tujuan Amerika.